Mas Arie, apa yang memulai kemungkinan? Lagi kan melujuk. Ya gini. Begini, banyak. Saya ngeliat nih, saya gak terlalu mikirin lah gitu ya. Komentar-komentar. Ya kan, ada yang bilang, wah itu orang udah keluar kata cerai, tapi kok masih tinggal, masih tidur seranjang ya. Kok masih sama-sama padahal udah niat cerai. Ya emang, saya ini kan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Selama belum ada keputusan pengadilan bahwa kita cerai, dia tetap sah sebagai istri saya, dan saya tetap harus, apa, ya tetap terus, memberikan semua yang layaknya diberikan seorang suami, itu tidak akan berubah hanya karena secara pribadi lagi kesel, atau lagi sakit hati, atau lagi apa gitu ya. Itu tanggung jawab saya sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga gitu. Jadi, tolong jangan dibirikan, apa, kayak gini loh. Kita gak selalu, gak pernah benar gitu ya. Dibilang, wah gimana sih udah cerai, kok masih seranjang, ya memang belum ada tetap palu kok dari hakim, jadi ya memang masih menjadi tanggungan saya. Kalau nanti sudah selesai, urusannya, ya mau dia sama siapa, mau ngapain, ya itu urusan masing-masing gitu ya. Karena secara hukum, kita sudah bukan satu pasangan suami istri lagi. Kalau dari saya sih ya mungkin karena, apa yang sudah dikatakan ke media ya, semua kemohonan-kemohonan itu, membuka mata saya juga gitu. Bahwa, kalau ternyata, orang yang sudah 17 tahun bersama saya, kok bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang tidak layak dikatakan. Saya tidak bilang rumah tangga saya sempurna. Tidak ada rumah tangga yang sempurna karena dijalankan oleh dua insan manusia yang tidak sempurna. Tapi, tidak berarti juga semua masalah-masalah internal harus di publish harus disampaikan baik oleh kuasa hukumnya, ya, lebih banyak oleh kuasa hukumnya ini sih. Karena dari kemarin, seperti itu kan adanya gitu. Tapi kan info-info yang didapat itu kan tentunya semua dari istri saya juga. Berarti kan sedikit banyak juga sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh kuasa hukumnya. Mas Sari benar gak sih Mbak Inge sendiri aktivitas tetap melayani Mas Sari ketika sarapan atau bikin kopi? Sudah lama istri saya gak bikinin sarapan buat saya. Itu biasanya saya masak sendiri atau bantu saya yang masak. Itu satu kebohonan lagi. Tapi ya gak apa-apa. Udah, saya gak mau bahas itu. Biarkan aja kan saya udah bilang, terserah istri saya mau ngomong apa, silahkan aja. Ya, urusan anak-anak nanti biar diselesaikan di pengadilan yang pasti mereka sudah tahu kebenarannya. Mereka sudah tahu apa yang terjadi. Dan saya tidak bisa bicara lebih dari itu. Mas Sari, kabarnya nanti ketika nanti rumah sudah selesai, kita kembali ke rumah, anak-anak bersama Mas Sari. Sedangkan Mbak Inge keluar dari rumah. Itu mungkin alasannya kenapa pemintaan dari Saizah atau kita lihat bagaimana nanti ya. Ini kan masih dua minggu lagi, masih ada mediasi lagi. Jadi saya gak mau bicara terlalu banyak. Saya luruskan sedikit ya. Artinya mengenai maksud berarti ya Mas Sari, bahwa kita selaku penggugat memang memperjuangkan hak soal anak agar jatuh kepada pihak kita. Dalam hal di pihak Mas Sari. Berarti itu gugatannya sendiri ada ya Mas? Tentang hak soal anak ya? Mas Sari, kalau terkait dengan perjanjian pernikah yang saya teman ini yang dikatakan kali ini Tentang bukan harta ini perjanjian pernikah. Oke. Nah ini perjanjian pernikah ini banyak sekali apa ada yang bilang wah ini dari awal udah gak bener nih perjanjian pernikah nih udah mikirin masing-masing aja. Gini ada satu ada banyak kelebihan tentang perjanjian pernikah. Saya itu kan sudah tahu bahwa saya rencananya gak mungkin selama-lamanya hanya di dunia entertainer. Saya akan masuk dunia bisnis yang mana sekarang pun memang sudah masuk. Saya ada FNB saya ada sedang ada apa menjalankan property one stop entertainment di Semarang ya kan jadi sering balik-balik ke sana. itu dengan adanya perjanjian pernikah semua utang utang saya tidak menjadi beban istri. Jadi kalau saya salah orang kah ternyata saya gagal dalam usaha saya. Seandainya tidak ada perjanjian pernikah maka bank bisa sita pemerintah bisa sita semuanya. Tapi dengan adanya perjanjian pernikah itu hanya saya punya utang aja yang punya istri tidak bisa gitu. Tidak bisa disentuh gitu. Jadi tolong jangan dilihat negatif rata-rata sekarang apa berbagai modern itu sudah melakukan perjanjian pernikah bahkan sudah sempat dibahas juga belajar dari kasus Ari Wibowo ada di ada di Youtube apa di Instagram itu bahwa ternyata perjanjian pernikah itu banyak sekali positifnya gitu. Cuman ya namanya orang ya kalau mau cari berita kan biasanya yang negatif yang lebih enak didengar yang lebih menarik gitu kan yang positif kan kurang menarik jadi perjanjian pernikah itu jangan dilihat sekarang ingat baik-baik perjanjian pernikah itu dibuat pada tahun 2006 pada saat mereka menikah situasinya beda bukan sekarang situasi dulu kita harus pindah ke situasi tahun 2006 situasi 2006 itu mereka saling sangat-sangat saling mencinta berdua ini menikah baru menikah gitu ya jadi jangan ketika berubah 17 tahun hubungannya apa dong cinta enggak maksud saya itu harus jangan dilihat sekarang ketika sudah ada perceraian aja cekcok segala macam baru diangkat perjanjiannya tapi gini loh apa kemudian melihat perjanjian pernikah itu menjadi sesuatu hal yang sudah direncanakan tidak tidak begitu jangan-jangan dilihat tentunya itu perceraian tidak ada yang inginkan dan waktu awal kita menikah juga bukan melakukan perjanjian pernikah dengan tujuan kalau sampai cerai atau apa enggak sama sekali punya perjanjian pernikah sekalipun ya kalau dia istri saya saya meninggal karena apapun alasannya semua hasil saya adalah buat istri ada perjanjian pernikah atau tidak itu tidak tidak ada pengaruh semua akan jatuh ke tangan istri sebagai istri yang sah gitu nah sekarang kan yang dipertanyakan kenapa bisa cerai ya kan kalau dari pihak saya kan sudah tahu kenapa kan dari saya kan sudah jelas kenapa tapi itu bukan hal yang mau saya bahas di luar persidangan ini kan persidangan perceraian persidangan tertutup dan saya hanya akan membahas masalah itu di dalam karena ya saya mau menjaga anak-anak saya terima kasih terima kasih